Dua desa wisata di Kabupaten Nd kembali masuk 300 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Dua desa di Kabupaten Nd masuk 300 besar dalam Lomba Anugrah Desa Wisata Indonesia atau ATWI tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui video yang diunggah di akun Instagram at Anugrah Desa Wisata Indonesia dan at Sandiaga Uno pada hari Selasa 19 April 2022. Kedua desa tersebut adalah Desa Wisata Waturaka dan Desa Wisata Woloara di mana kedua desa ini terletak di Kecamatan Kelimutu Kabupaten Nd Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Woloara Robertus Riu saat ditemui menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas capaian desanya yang masuk dalam 300 besar atwi tahun 2022 Kemenparekraf. Ya, dengan capaian ini kita terus berbenah dan tentunya ini semua atas kerjasama serta dukungan semua masyarakat bagaimana membangun desa dengan konsep kepariwisataan Ungkap Robert yang juga merupakan pelaku pariwisata Rabu 20 April 2022 di ruang kerjanya Robert juga menambahkan untuk mendukung pengembangan obyek wisata di desa tahun ini melalui musyawara di desa telah menganggarkan sebesar 50 juta rupiah menggunakan dana desa atau DD untuk membuka jalan dan pengamanan jalan menuju lokasi wisata air terjun Selain membuka akses jalan pihaknya juga menggelontarkan dana untuk pengembangan kebun agroapel dan jeruk Desa wisata Woloara mempunyai potensi wisata bahkan potensi tersebut tersebar di keempat dusun Kami tetap gali potensi desa untuk mendukung ekonomi demi kesejahteraan masyarakat semuanya Jelas Robertus Riu Diambil dari tulisan Alosio Sinaga di media teropong Indonesia Disiarkan langsung dari desa Woloara kecamatan Kenimutu Kabupaten ND Musa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!